Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai film superhero yang udah tayang di tahun ini ya Yaitu adalah Hellboy The Crooked Man Awalnya, gue adalah orang yang sangat pesimis mengenai film Hellboy Reboot yang satu ini Karena dari segi official trailernya, bahkan posternya Literally, yang bisa gue tangkap ini adalah film yang sangat cheap banget Alias mereka film low budget ya Dan setelah gue tonton hasilnya Dan gue berharap setelah gue nonton film yang satu ini Gue diberikan sebuah plot cilta yang sangat kreatif dan juga ending yang sangat plot twist Pas gue tonton filmnya, dari awal pertengahan aja gue udah ngantuk banget Udah ngantuk, udah kesel, sama gue udah marah Sampai di akhir-akhir gue udah capek gue, serius gue capek Dan di akhir-akhir gue langsung ngomong Gue ngapain yang nonton film yang satu ini? So, Mari Booster, let's break down this video Oke, disclaimer dulu Gue akan menceritakan apa yang gue rasakan ketika gue pertama kali menonton film Hellboy The Crooked Man Jadi ini sebenarnya adalah film reboot keempat dari film Hellboy Yang pertama kita untuk melihat Hellboynya versi Ron Perlman tahun 2004 sampai tahun 2008 Yang dimana ini adalah Hellboy terbaik yang pernah gue tonton untuk film sekelas superhero Kemudian mereka terbaik yang pertama kali menceritakan oleh David Harbour Tapi at least nih, official promosinya, bahkan casting-castingnya ini mereka masih punya nama Dan juga masih oke lah kalau yang gue liat dari segi promosinya ya Sampai akhirnya mereka merilis yang versi reboot nih Oke, tahun 2024 sekarang ya Dan ketika gue pas melihat official teaser-nya aja ya Dan udah gue reaction juga di channel ini Memang kesimpulan gue adalah ini film kayak low budget banget Dan juga dari segi angle kameranya, color grading-nya, sinematografinya Ini ada banyak banget yang gak beres nih Nah, maka itu gue pengen coba nonton film ini pas tayang Dan ternyata tayangnya di bulan September tahun 2024 ini ya Pas gue tonton hasilnya Gue angkat tangan cuy, sumpah Gue angkat tangan banget mengenai film yang satu ini Karena ini film jauh lebih jelek ketimbang Madame Web, pak Oke, saking gue makin-makin film Madame Web Ya, yang gue anggap itu adalah film superhero paling kampret Pas gue tonton ini Ini lebih ancur banget daripada Madame Web, pak Aduh, kesel banget gue nanya Apaan sih? Lu ngerti gak sih? Hellboy itu apaan? Jadi ini ya, mungkin buat kalian yang gak nge Hellboy itu adalah superhero dengan tampilan iblis Yang dimana dia tuh mengambungkan tema supernatural Dan juga tema action Serta tema funny Nge-jokes Dia tuh adalah superhero yang suka nge-jokes Tapi di film Hellboy yang sekarang, di tahun 2024 Mereka membuat film Hellboy yang dengan tema supernatural yang jauh lebih kental Jadi mereka tuh lebih mengembangkan yang namanya Sisi horor-nya dan juga sisi jumpscan-nya Tapi, mohon maaf banget gue sekatakan Untuk jumpscare dan juga horor-nya Gak dapet loh di gue Gue gak merasakan takut Dan gue bukan merasakan mencekam ya Tapi gue merasa emosi Karena setiap kali jumpscare yang mereka tampilkan di film ini Sound design yang dimana mereka tuh gak singkron dengan adegannya Dan juga yang gue ngeliat kartu-kartnya jelek banget Sorry ya Kartu-kartnya jelek banget Dari awal scene 1 ke scene 2 Nyambung banget Itu mereka tuh gak menampilkan transisi yang enak di pandang mata Nge-cutnya gak enak banget Sehingga gue sebagai penonton Cukup terganggu mengenai berbagai macam transisi Yang mereka tawarkan di film ini Dan juga plot ceritanya aja juga gak jelas Dari awal-awal ketika mereka tuh terjebak di sebuah kereta Habis itu mereka menemukan ada sebuah iblis yang bernama The Crooked Man Yang udah menerang semua berbagai macam kota kecil di hutan itu Sampai pada akhirnya mereka menemukan ada berbagai macam sekte penyihir segala macem Well ini plotnya sangat diada-adain banget sih ya Apalagi film ini akan menampilkan berbagai macam adegan di dalam ruangan yang sangat gelap ya Ya memang ya kalau udah ngomongin soal horror Pastinya mereka tuh akan menampilkan berbagai macam adegan yang dimana semua itu gelap Gelap dan mencekam Oke gue paham itu Tapi mohon maaf banget Lo bikin adegan seperti itu yang dimana semuanya gelap Tapi kita sebagai penonton tidak bisa melihat apa-apa cuy Gue mau lihat apa? Hitam doang semua layarnya Serius lo Nah kalau lo mau bikin film horror dengannya sangat gelap banget Pastikan lo tambah lighting dan juga fogging alias efek asap-asapnya Sehingga kita sebagai penonton bisa mengetahui Oh ini adalah adegan yang mencekam dan juga penuh misteri Ya sama seperti kayak film horror yang sebelumnya Kayak The Conjuring dengan satu dengan dua Itu mereka berhasil membuat sebuah adegan horror dan juga mencekam Tapi secara visual itu enak banget di pandang mata ya Karena apa? Karena mereka main fogging Mereka main lightingnya dimana itu sangat mencekam Dan juga udah sesuai dengan volume tempat tersebut ya Dan ditambah lagi Untuk cast Hellboy di film terbarunya ini Ini adalah the bad casting yang pernah gue lihat men Serius ini bukan Hellboy yang gue kenal Ini bukan Hellboy yang bisa bilang gue udah kenal di jaman-jamannya Ron Perlman Ini totally berbeda banget Dia dibuat lebih cool, lebih tenang, dibuat maskulin Eh gak cocok men Hellboy itu di film-filmnya itu adalah sosok superhero yang suka nge-jokes Dia suka memainkan semua berbagai macam jokes-jokes yang sarkas dan juga dewasa Dan juga sifatnya sangat kekanak-kanakan Contohnya versinya Ron Perlman Dimana dia berhasil memerankan Hellboy yang begitu kocak Tapi juga ada seriusnya Nah itu pun Hellboy Lu kayak mau fokus kepada tema horror Tapi actionnya agak lebih sedikit Dan itu sangat-sangat gak nyambung banget dengan Hellboy yang gue kenal Lu paham gak sih apa yang lu bikin di film Hellboy ini? Lu paham gak sih siapa itu Hellboy? Lu asal bikin ya jangan-jangan ya? Kesel banget gue ngeliatnya Astaga Kesel banget gue Maaf ya gue agak sedikit emosi Karena gue selama 1 jam di bioskop itu Gue merasanya pengen mau walk out lho pak Gue tuh mau walk out Tapi karena gue saing duit ya Jadi ya yaudah lah ya Bahkan CGI-nya Oh Low budget banget ya BC aja gak sampai segini lho pak Serius lho Apalagi adegan yang awal-awal Ketika mereka tuh menghadapi Monster laba-laba Dan juga Ular asasa Oh Itu CGI-nya kelihatan banget Dan juga gak enak dipandang mata ya Serius lho Ketika mereka beraksi melawan CGI monster ya Dengan animasi seperti itu Gue ngeliatnya gak enak banget Hellboy melawan animasi monster yang bisa dibilang kurang selesai dalam pengerjaannya Ya seperti itu Laban-labanya kelihatan CGI Terus juga ularnya juga kasar banget Ya jadi ya gue sebagai penonton Merasa gak enak liatnya Itu satu Gue ngerasa kayak nonton Film Indosiar banget ya Ya habis dibilang semuanya penuh low budget Tapi maksa banget Nah itu Makanya gue harus ngomong Astaga di film apaan sih Kemudian nextnya Kita akan bahas Mengenai dalam segi posternya Posternya cuy Posternya Lumayan loh Gue bisa melihat dari segi desainnya Color gradingnya Bahkan itu nyatu dengan framenya Itu bagus Tapi pas filmnya keluar Oh my god Gue jujur ya Gue pernah katakan-katakan film Serius Sweeney Ya kan Ada berbagai macam Hal-hal yang bisa gue nikmatin Dalam segi visual Tapi di film ini Visual Script Bahkan semua horror tense-nya Dan juga jump scare-nya Transisinya Cinematografi-nya Visualnya Mohon maaf Gue harus katakan Lu maksa banget men Lu maksa banget Hanya karena lu pengen cuan Tapi yang gak gini juga dong Ya Gak gini juga Sebenarnya ini udah kelihatan Dari segi promosi tailernya Yang dimana sepanjang Teller Mereka tuh gak mempromosikan Berbagai macam TV spot kek Atau interview kek Atau mereka membuatkan Sebuah footage Untuk biar disininya kek Gak ada sama sekali Literally kosong banget Ya ini adalah hal yang sama Ketika gue pertama kali Menonton film Madam Web Yang dimana Sony tuh Kelihatan banget loh Mereka tuh gak pede Promosi film Madam Web ini Kelihatan Gak ada TV spotnya Gak ada poster kedua Poster ketiga Gak ada Posternya cuma satu Dan itu membuat kita Sebagai para fans Marvel Udah paham Kalau ini adalah film yang Maksa Dan juga Udah kelihatan Low budget banget Dan juga Kelihatan Di semua case-case nya Lately mereka tuh Ambil case-case yang Baru banget Dan juga Gue melihat Aktingnya mereka juga Agak wadidaw ya Kelihatan banget Mereka tuh gak di-direct Dan juga mereka tuh Asal ngomong doang Siapa yang nulis Naskah dan juga Plot ceritanya Ini lo bikin Seperti apa sih Plot yang sangat Maksa Dan juga Semuanya gak Enak di mana mata At least Ya kalau filmnya udah begini Ya lo mempertimbangkan Bagaimana Aktingnya dong Tapi mau maaf Aktingnya Wadidaw semua Toko utamanya Toko sampingannya Bahkan antagonisnya aja Itu gue gak Merasa terancam Dengan kehadiran mereka Di film Hellboy The Crooked Man Beda halnya Dengan Hellboy nya Versi Ron Perlman Hellboy pertama ya Yang pertama itu Gue bisa merasakan Ancaman feeling Juga udah kerasa banget Di awal-awal Sebagai intro Pertengahan Sampai akhir Ketika Hellboy udah Muncul tanduknya Dan dia melawan Iblisnya sama mengerikan tuh Oh itu Baru dapet Aduh Dan ini gue Pengen cerita men ya Pas gue tonton 20 menit Awal Itu 5-6 orang Langsung walk out Semua 20 menit pertama loh Saking jeleknya pak Serius Serius Gue ngomong gini Itu semua orang tuh Walk out Kesimpulannya adalah Ini film sangat Cip banget Dan gue bisa melihat Sang sutradara Hanya cari cuan saja Dia gak paham Bagaimana si Lord yang Hellboy Seperti apa Dan dia hanya Mengambil Tema horor Untuk film Hellboy Padahal Hellboy Itu lebih contoh Kepada action Dan juga Supernatural Bukan horror ya Hellboy bukan horror Dia ambil tema Supernatural Ya contoh Kayak John Constantine Dia ambil tema horror Tapi juga ada Tema actionnya Tapi yang dimajukan Itu adalah Tema actionnya Karena itu Memberikan sebuah kesan Kalau ini adalah Film superhero Bukan film horror Sama sekali Tapi ini Justru sebaliknya Skorinya juga Gak ada yang bagus Semuanya jelek pak Serius Gue harus ngomong gini ya Semuanya All of the way Dari film ini Totally fail Dan gue Merasa Sangat Sangat Kecewa Mengenai film Hellboy The Crooked Man Ini ya Makanya gue Kek skor film Hellboy The Crooked Man 2 per 10 At least Gue mau muji Mengenai Seki makeup Hellboy nya Bagus Tapi dalam seki acting No ya No 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 Semua actingnya Kacau banget semuanya Oke Dah Itu saja Mengenai review Mengenai Hellboy The Crooked Man Sekarang Gue serahkan Kepada kalian Gimana Tengaman kalian Mengenai film Hellboy The Crooked Man Ini Tulis aja di kolom Komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan Barang seperti Biasanya Oke Kita gak ada kusingan Jadi gue mau tutup Videonya Sampai disini aja Karena gue udah cukup emosi Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Adios semuanya Jadah 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 Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya